Intro Baiklah sekarang kita akan mulai menghafal perkalian Kita mulai bertahap, kita mulai dengan perkalian satu Kita memulainya dengan menuliskan penjumlahan berulangnya Jadi anak harus juga mengalami ini, menulis Menghitungnya dengan menulis, dengan menjumlahkan Jadi biarkan anak mengerjakan seperti ini 1 x 1, 1, 2 x 1 artinya 1 nya ada 2, 1 tambah 1 3 x 1 artinya 1 nya ada 3, 1 tambah 1, tambah 1, sama dengan 3 4 x 1 artinya 1 nya ada 4 1 tambah 1, tambah 1, tambah 1, sama dengan 4 5 x 1, 1 nya ada 5 1 tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1, 5 Dan seterusnya 6 x 1, 1 nya ada 6 Dijumlahkan sama dengan 6 7 x 1, 1 nya ada 7 Dijumlahkan sama dengan 7 8 x 1, 1 nya ada 8 Dijumlahkan sama dengan 8 9 x 1, 1 nya ada 9 Dijumlahkan sama dengan 9 10 x 1, 1 nya ada 10, dijumlahkan sama dengan 10 Anak harus menulis dan menghitung sendiri Kemudian kita balik, langsung kita balik 1 x 1, 1 x 2 artinya 2 nya ada 1, juga 2 1 x 3, 3 nya ada 1, juga 3 1 x 4, 4 nya ada 1, 4 1 x 5, 5 nya ada 1, 5 1 x 6, 6 nya ada 1, 6 1 x 7, 7 nya ada 1, 7 1 x 8, 8 nya ada 1, 8 1 x 9, 9 nya ada 1, 9 1 x 10, 10 nya ada 1, 10 Kemudian kita perhatikan disini Ternyata dibalik hasilnya sama 2 x 1 dan 1 x 2 hasilnya sama Perhatikan 3 x 1 dan 1 x 3 juga hasilnya sama 3 Jadi kesimpulannya 2 x 1 itu sama saja dengan 1 x 2 Berlaku buat seterusnya 2 x 1 sama saja dengan 1 x 2 Apalagi istimewa dari perkalian 1 Supaya anak menghafalnya dengan mudah Lihat, hasilnya adalah Bilangan yang dikalikannya Ya Perhatikan Perhatikan hasilnya Lihat, hasilnya adalah bilangan yang dikalikannya Jadi Bilangan apapun dikalikan dengan 1 Hasilnya adalah bilangan itu sendiri Misalnya seperti ini berarti Misalnya anak-anak kasih 1000 Misalnya dikali 1 Hasilnya sama dengan juga Pasti 1000 Karena polanya seperti ini Terima kasih telah menonton!